Selamat datang di Charispot, berikutlah jadwal lengkap Korea Master 2023, babak quarter final hari Jumat 10 November 2023, berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charispot. Terima kasih. Pertanian pertama dibuka pada pukul 9 pagi dari 81, ganda campuran Malaysia peringkat 14 dunia, Ghost One World Life 7 Jamie, akan menghadapi pasangan peringkat 7 dunia asal Korea, Kim Wonho Jonan, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Dari 82, pukul 9 pagi, ganda campuran All Korea, di mana unggulan pertama peringkat 4 dunia, Seosong Jae Jae Yoo Jung, akan menghadapi sang junior peringkat 68 dunia, Kim Yong Yuk, Lee Yoo Lim, head-to-head 0-0. Dari 83, pukul 9 pagi, tunggal putra All China Taipei, di mana tunggal putra Lio Jong Fu, peringkat 80 dunia, akan menghadapi peringkat 28 dunia, Wang Zui, head-to-head 0-0. Pertanian pada pukul 10 pagi dari 81, tunggal putri unggulan pertama peringkat 19 dunia, Kim Ga'en, akan menghadapi tunggal putri asal Jepang, Manami Shushu, peringkat 68 dunia, head-to-head 0-0. Dari 82, pukul 10 pagi, ganda campuran Malaysia, Chen Tanji, DOEW, peringkat 10 dunia, akan menghadapi peringkat 56 dunia asal China, TP, Chiu Xiang Che, Lin Xiaomin, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dari 83, pukul 10 pagi, tunggal putri Cina Tepe, Wen Chishu, yang saat ini berada di peringkat 25 dunia, akan menghadapi peringkat 73 dunia asal Jepang, Asuka Takahashi, head-to-head 0-0. Pertanian pada pukul 11 siang dari lapangan 1, ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng Lai Beijing, yang saat ini berada di peringkat 21 dunia, akan menghadapi peringkat 6 dunia dari China, Jiang Zengbang Weyashin, head-to-head 0-0. Dari 82, pukul 11 siang, tunggal putra Cina Tepe, Lin Chun Yi, yang saat ini berada di peringkat 21 dunia, akan menghadapi tunggal putra peringkat 26 dunia asal Jepang, Koki Watanabe, head-to-head 0-0. Dari 83, pukul 11 siang, ganda putri All Cina Tepe, di mana pasangan Nicole Gonzalez-san, Yang Shushun, yang saat ini berada di peringkat 110 dunia, akan menghadapi peringkat 90 dunia, Suyin Hui, Lin Chin Yun, head-to-head 0-0. Pertanian pada pukul 12 siang, dari lapangan 1, ganda putri baru, Korea Kim Ayong, Kim Shoujung, akan menghadapi pasangan dari Jepang, Ryu Hirokami, Yunakato, head-to-head 0-0. Dari 82, pukul 12 siang, ganda putra Jepang, Ayato Endo, Yuta Takei, yang saat ini berada di peringkat 36 dunia, akan menghadapi peringkat 11 dunia dari China Tepe, Liang Wan Chilin, head-to-head 0-0. Dari 83, pukul 12 siang, tunggal putri All Japan, di mana Natsuki Nidaira, yang saat ini berada di peringkat 34 dunia, akan menghadapi tunggal putri peringkat 75 dunia, Tomoka Miyazaki, head-to-head 0-0. Pertanian pada pukul 1 siang, dari lapangan 1, tunggal putri Indonesia Esther Nurumi Triwardoyo, akan menghadapi tunggal putri asal Thailand, Port Vika Chegewong, peringkat 45 dunia, head-to-head 31 untuk keunggulan Esther Nurumi Triwardoyo. Dari lapangan 2, pukul 1 siang, tunggal putra China, Lei Lansi, akan menghadapi Leo Junhao dari Malaysia, head-to-head 0-0. Dari lapangan 3, pukul 1 siang, ganda putra Jepang, Kenya Mizuhashi, Hiroki Okamura, yang saat ini berada di peringkat 39 dunia, akan menghadapi peringkat 26 dunia, dari China Tepe, Fan Chenle, head-to-head 0-0. Pertanian pada pukul 2 siang, dari lapangan 1, tunggal putra Jepang, Kento Momota, yang saat ini berada di peringkat 52 dunia, akan menghadapi tunggal putra peringkat 79 dunia, dari Malaysia, Soh Junven, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Kento Momota. Dari lapangan 2, pukul 2 siang, ganda putra Old China, Taipei, di mana pasangan Lei Jehui, yang poswan peringkat 17 dunia, akan menghadapi peringkat 37 dunia, Changkonji, Polinwe, head-to-head 0-0. Dari lapangan 3, pukul 2 siang, ganda putra Korea, Kim Yoojung, Lei Yunwo, peringkat 311 dunia, akan menghadapi peringkat 405 dunia dari Jepang, Sayaka Hobara, Yui Suisu, head-to-head 0-0. Pertanian pada pukul 3 sore, dari lapangan 1, ganda putra Korea, Kang Mingyuk, Shewseongjai, peringkat 6 dunia, akan menghadapi peringkat 24 dunia, dari Malaysia, Gosefi, Noor Isudin, head-to-head sama kuat, satu sama. Dari lapangan 2, pukul 3 sore, ganda putri Amerika, Francesca Corbett, Alison Lee, yang saat ini berada di peringkat 40 dunia, akan menghadapi peringkat 13 dunia, dari Korea, Jonahan Kim Hyojung, head-to-head 0-0. Itu terdapat jadwal lengkap partai quarter final Korea Master 2023, ayo terus dukung tim nasi Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charispo. Terima kasih. Terima kasih.